Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para sobat-sobat dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin Yang akan memprediksi dan mengulas alur cerita Sidetron Cinta Setelah Cinta episode Nanti Malam Yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan Seperti yang sudah kita lihat Disitu terlihat Billy yang telah mendatangi si Tangkurak Ruben Yang masih berada di penjara Disisi lain Billy telah mendatangi Ruben Maksudnya dia telah akan membeli kabar kepada Ruben Bahwasannya disitu Billy telah menemukan Yuda Yuda yang mana Yuda masih hidup Disisi lain setelah dikatakan dan diceritakan semuanya Kepada Ruben Bahwa Yuda telah ketemu dan disitu Ruben dan Billy mempunyai rencana Dan sekarang Ruben dan Billy telah bersatu Dan disitu Ruben mungkin kemungkinan akan bebas Karena Yuda telah ditemukan dengan posisi masih hidup Sedangkan disisi lain disitu terlihat Arya Yang mana Arya sekarang sudah ditemukan oleh Starla Dan penyamaran Arya pun sudah diketahui oleh Dede Starla Disitu Arya telah membawa Starla ke suatu tempat Yang mana dia tinggal bersama Rudok Disisi lain setelah Arya membawa Starla ke suatu tempat Dia pun mengajak ke suatu tempat yang berada di Maaf yang ada yang mana Arya telah diam di tempat tersebut Bersama papanya itu Rudok Setelah masuk ke rumah Arya pun terkejut Karena tiba-tiba Kamar yang ada di rumah tersebut sudah rapih ya guys Mungkin disitu sangat rapih sekali Dan Arya pun melihat Ranjang tempat tidurnya disitu pun sudah diukir Dengan ukiran yang mana diukir di dalam atasan yang tersebut Dengan ukiran gambar Lope ya guys Disisi lain Semua disitu peralatan baru semua Dan Arya pun mengambil cek Yang mana cek tersebut telah tergantung di lomari Dan cek itu dia itu adalah masih baru sekali Dan dilihat ternyata harga lomari tersebut mahal sekali Bahkan harga lomari itu menyampai 25 juta Disitu Arya sangat terkejut Dan berkata Tidak menyangka Rudok Mengasih dan memberikan peralatan Dan membersihkan ataupun Merapikan sebuah kamar ini Dirinya Arya pun sangat bingung Dengan kebaikan Rudok Disisi lain setelah berkata Mungkin Pak Rudok sekarang sudah sayang kepada aku Mungkin Pak Rudok ingin menerima aku menjadi menantunya Namun Arya tidak terima Dan Arya pun berkata Jangan percaya begitu saja kepada Rudok Rudok orang yang sangat jahat sekali Namun Dedestara mengatakan Ataupun mengasih saran kepada Arya Bahwasannya Kamu jangan seperti itu Walaupun gimana Itu adalah papa kamu Kamu harus berbakti kepada papa kamu Namun disitu Saling menukar paham Antara Arya dan Starla Untuk Menyuruh Arya Agar berbakti kepada orang tuanya Dan menyuruh Arya Untuk memanggil papa kepada Rudok Dedestara mengatakan hal seperti itu Kepada suaminya itu Rudok Sedangkan di sisi lain terlihat Pak Pondi Yang mana Pak Pondi sangat kecewa sekali Kepada anaknya itu Dedestara Yang mana sekarang Dedestara telah mengikuti Arya Dan telah menuruti Keinginan-keinginan Arya bersama Rudok Namun di sisi lain disitu Kekhawatiran Pak Pondi kepada anaknya Takutnya Rudok akan niat jahat terhadap Starla Dan disitu Pak Pondi punya inisiatif Dia akan menghubungi temannya yang mana temannya pernah bergabung bersama dirinya Untuk meminta tolong ya guys Nah oke guys Seperti biasanya Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe ya Dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak terlewatkan di channel ini Dan jangan lupa juga ya guys Tonton terus video ini sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan mari kita doakan para pemain dan krum Sinetron Cinta Setelah Cinta ini Agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan doakan juga ya guys Sinetron Cinta Setelah Cinta ini Agar selalu bertengger di retim nomor 1 Dan dukung terus channel ini Agar channel ini seperti channel para tetangga Ya Rabbal Amin Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Masih bersama Dede Starla Setelah itu pun juga Pak Pondi Yang akan menghubungi temennya Untuk merebut dan untuk menghancurkan keluarga Rudok Di sisi lain Mungkin untuk sebentar lagi Dede Starla dan Starla dan Arya pun akan Menemukan kebahagiaan lagi Tapi Arya tetap kekeh tidak percaya Dengan sifat dan tingkah laku Pak Pondi Yang mana Pak Pondi akan nyacah terhadap Starla Kekhawatiran Arya membuat dia semakin tidak tenang Sedangkan di sisi lain Di situ Billy dan Ruben akan merencanakan sesuatu Dan di situ Billy pun melihat gerak-gerik Mata dan sikap Mata dan sikap Ruben yang setelah tahu bahwa Yuda masih hidup Mungkin Ruben akan merencanakan sesuatu dan akan balas dendam Atau dia akan merebut Starla dari Arya Maka daitu sekarang setelah Billy tahu semuanya Dia pun mendekati dan akan membebaskan Ruben Karena mungkin Billy harus mempunyai teman Nah oke guys mungkin sampai disini dulu Sekarang mempamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih